Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut materi struktur jabar berikutnya atau materi ke-6 yaitu mengenai grup siklik Apa saja yang akan dibahas dalam grup siklik ini yaitu adalah pengertiannya dan juga teorema serta akibatnya Pengertian dari grup siklik Grup G disebut siklik jika ada elemen A pada himpunan G sedemikian rupa sehingga G sama dengan A pangkat N Di mana N ini adalah bilangan bulat Elemen seperti ini disebut generator G dan elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut Mengingat notasi yang diperkenalkan pada bab sebelumnya, kita dapat menunjukkan bahwa G adalah grup siklik yang dihasilkan oleh A Dengan menuliskan G sama dengan dalam kurung itu A Dalam hal ini, kami memeriksa kelompok siklik secara rinci dan menentukan karakteristik yang penting mereka Grup siklik terhadap penyumbahan Grup G dinotasikan dengan G pada operasi penyumbahan disebut siklik bila ada elemen A selemen G Pada himpunan G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N di mana N adalah bilangan bulat Elemen dari A disebut generator dari grup siklik tersebut Terus grup siklik terhadap perkalian itu adalah G pada operasi titik atau perkalian disebut siklik bila ada elemen A pada himpunan G Sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N di mana N ini juga bilangan bulat Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut Sebenarnya sama aja antara perkalian dan penyumbahan bedanya pada notasi G nya Terus teorema 4.1 untuk kriteria A pangkat I sama dengan A pangkat J Biarkan G menjadi grup dan biarkan A memiliki G Maksudnya A berada pada himpunan G ini pada grup G Jika A memiliki order tak hingga maka A pangkat I sama dengan A pangkat J Jika dan hanya jika I nya ini sama dengan J Jika A memiliki order berhingga katakanlah N atau sampai A pangkat N Maka siklik dari A ini sama dengan E identitas koma A koma A kuadrat Terus sampai A pangkat N min 1 Dan A pangkat I sama dengan A pangkat J jika dan hanya jika N membagi I sama dengan J Jika A memiliki order tak hingga tidak ada N bukan 0 Sehingga A pangkat N adalah identitas karena A pangkat I sama dengan A pangkat J Menyiratkan A pangkat I dikurang J ini sama dengan identitas Kita harus memiliki I sama dengan J ini sama dengan 0 I dikurang J ini sama dengan 0 Dan pernyataan teorema pertama bisa terbukti Akibatnya order dari A sama dengan order dari siklik A Untuk setiap elemen grup order A sama dengan siklik A Satu kasus khusus dari teorema 4.1 terjadi begitu sering Sehingga layak untuk dibedakan Terus untuk akibat kedua A pangkat K Kasus elemen N menyiratkan bahwa order dari A membagi K Misalkan G suatu grup dan misalkan A adalah anggota order dari N dalam G Jika A pangkat K se-elemen dengan E maka N membagi K Untuk pembuktian teorema 4.1 Sejak A pangkat K se-elemen dengan identitas atau A pangkat 0 Kita tahu dengan teorema 4.1 bahwa N membagi K dikurang dengan 0 secara umum Tidak ada hubungan antara order AB dan order A dan order B Namun kami memiliki berikut akibat Yaitu hubungan antara order AB dan A Order A sama order B Jika A dan B merupakan grup berhingga dan AB sama dengan B Maka order AB membagi A kali B Biarkan order A sama dengan B Dan order dari B sama dengan N Kemudian B pangkat M dipangkatkan N lagi Sehingga hasilnya nanti jadi E pangkat N E pangkat M sama dengan E juga Jadi menurut akibat dua Dari teorema 4.1 kita memiliki order AB Membagi MN Teorema 4.1 dan akibatnya wajar untuk kasus order A sama dengan 6 Apa yang penting tentang teorema 4.1 dalam kasus sehingga adalah Dikatakan bahwa perkalian dalam A pada dasarnya dilakukan dengan penambahan modulo N Itu adalah jika I ditambah J sama dengan modulo N sama dengan K Maka A pangkat I dikali A pangkat J sama dengan K Jadi tidak peduli apa grup G itu atau bagaimana elemen A dipilih Perkalian dalam A bekerja sama dengan penyumblahan di Z N Kapan pun order dari A sama dengan N Demikian pula A memiliki order tahinga Maka perkalian dalam A bekerja sama dengan penyumblahan di Z Karena A pangkat I dikali A pangkat J sama dengan A pangkat I plus J Dan tidak ada aritematika modular yang dilakukan Dari acuan teorema 1 akibat satu Tentukan semua generator dari grup siklik U50 Gimana U50 ini 20 dan 3 adalah satu generator Demikian dengan melihat teorema 1 Daftar pelengkap dari generator untuk U50 adalah 3 pangkat 1 Itu kan modulo 50 itu hasilnya 3 3 pangkat 3 modulo 50 27 Terus 3 pangkat 7 nya modulo 50 itu 37 3 pangkat 9 modulo 50 itu 33 Sampai ke 3 pangkat 20 modulo 50 itu 1 Teorema 4.2 menetapkan hubungan penting antara order suatu elemen dalam grup siklik Hingga dan order grup tersebut Dan teorema 4.3 teorema dasar grup siklik Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik Apalagi jika order dari siklik A sama dengan N Maka order dari setiap subgrup siklik A adalah pembagi dari N Untuk masing-masing pembagi positif K dari N Grup siklik A memiliki tepat satu subgrup dari order K Yaitu siklik apalagi n subgrup dari K Sebelum kita membulikan teorema ini mari kita lihat apa artinya Memahami apa arti teorema adalah percara untuk memahami buktinya Misalkan G 5 kal dan G berorder 30 Bagian pertama dan kedua teorema mengatakan bahwa jika H adalah sembarang subgrup dari G Maka H berbentuk K A 30 per KL Untuk beberapa K yang merupakan pembagian dari 30 Bagian ketiga dari teorema mengatakan bahwa G memiliki satu subgrup dari masing-masing order Satu, dua, tiga, lima, enam, sepuluh, lima, belas, dan tiga puluh Dan tidak ada yang lain Bukti juga menunjukkan bagaimana menemukan subkelompok ini Teorema 4.4 Banyaknya anggota dari tiap order dalam grup siklik Jika D adalah pembagian positif dari N Banyaknya anggota berorder dari D dalam satu grup siklik Dan order N adalah himpunan kosong dari D Untuk bukti teorema 4.4 Jika suatu grup berhingga tidak memiliki elemen berorder D Pernyataan tersebut benar Karena himpunan kosong dari D membagi 0 Sekarang anggaplah A sama dengan G Dan order dari A adalah D Dengan teorema 4.4 kita tahu bahwa siklik A memiliki himpunan kosong D Elemen order D Jika semua elemen order D di G adalah ada di siklik A Kita selesai Jadi misalkan ada elemen B di G order D yang tidak ada di siklik A Kemudian siklik B juga memiliki himpunan kosong D Berorder di D Ini berarti kita telah menemukan dua himpunan kosong D Elemen order D di G Asalkan siklik A dan siklik B tidak memiliki elemen order D yang sama Jika ada elemen C order D yang termasuk dalam siklik A dan siklik B Maka kita memiliki siklik A sama dengan siklik C sama dengan siklik B Sehingga B se-elemen dengan siklik A Yang merupakan kontradiksi Menunjukkan cara ini kita terlihat bahwa jumlah elemen dengan order D dalam grup Hingga adalah kelipatan dari himpunan kosong D Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai grup siklik Apabila ada kata yang kurang dimengerti atau salah Mohon dimaafkan Wabillotabikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!